Oh, ada Aceh. Di Aceh, Muslim sangat bagus. Selamat. Terkenal dengan gempa bumi. Mereka menganggap manusia yang paling beradab di dunia itu manusia Indonesia. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, guys. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke, guys. Kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction. Dan hari ini, guys, saya ingin mereaksi sebuah video yang bagi saya sangat-sangat menarik, ya. Yaitu mengenai tentang orang dari negara Turki, guys. Mengatakan sesuatu kepada negara Indonesia. Kalau kita lihat, ya, negara Rusia merupakan antara sahabat lama kepada negara Indonesia. Dan kali ini kita lihat bagaimana persepsi, pandangan orang dari negara Turki terhadap negara Indonesia. Yaitu dengan judulnya, Indonesia di mata orang Turki. Turki menganggap orang Indonesia adalah manusia yang paling beradab, guys. Wow! Satu kenyataan judul yang bagi saya sangat-sangat menarik untuk kita ketahui di dalam video pada kali ini. Dan ini, guys, merupakan dari channel catatan ini. Jangan lupa, guys, seperti biasa, like, komen, share, dan juga subscribe di dalam channel ini, guys. Seperti apakah ceritanya, guys? Ayo, tanpa basa-basih, kita sama-sama tonton di dalam video pada kali ini. Yo, guys! Oke, guys. Dengan hitungan satu, dua, dan tiga, guys. Oh! Ada Aceh. Di Aceh, Muslim sangat bagus. Selamat. Selamat. Terkenal dengan gempa bumi dan tsunami-nya. Oh, oke. Itu salah satu pandangan, guys. Catatan ini. Halo, sahabat citizen. Halo! Mantap. Intronya. Indonesia merupakan negara yang sudah hampir dikenal oleh sebagian warga negara yang ada di dunia. Salah satunya adalah Turki. Banyak warga Turki yang mengetahui banyak tentang Indonesia. Oke. Dikarenakan banyak pelajar tanah air yang menempuh pendidikan di negeri tersebut. Selain itu, warga negara Indonesia atau WNI juga banyak yang bekerja dan menetap di Turki, bahkan sampai menikah dengan warga lokalnya. Maka tidak heran banyak orang Turki yang mengetahui banyak tentang negara Indonesia. Lalu, bagaimana Indonesia secara umum dikenal orang Turki? Ada beberapa yang diketahui orang Turki tentang Indonesia pada umumnya. Oke. Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan ternyata bukan hanya berkesan bagi rakyat Indonesia, tapi juga bangsa Turki. Omer Faruk Kose, warga Turki di Provinsi Angkara, mengenal Indonesia yang telah merdeka dengan adanya kunjungan Presiden Soekarno ke Turki. Dia punya kesan tersendiri terhadap bapak pendiri Republik Indonesia itu. Seperti dilansir Anadolu Agensi, pada tahun 1959, dia menyaksikan kunjungan Presiden pertama Indonesia itu ke Turki, di era pemerintahan Perdana Menteri Adenan Menderes. Kose menjadi saksi mata bersama masyarakat Turki lainnya saat Soekarno tiba di Angkara, ibu kota Turki. Selain Soekarno, masyarakat Turki juga mengenal sosok Presiden RI ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Menurut warga Istanbul, Ali Setin, rakyat Turki memiliki simpati khusus terhadap Habibie. Habibie memiliki hubungan persahabatan yang dekat dengan Erbakan sejak mereka kuliah satu kampus di Jerman. Hubungan Indonesia-Turki dimulai sejak abad ke-12, di mana ulama Turki datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Hmm, penyebaran agama Islam. Orang Turki tahu Indonesia karena terkenal negara mayoritas muslim terbesar, apalagi namanya cukup santer di musim haji. Benar. Pernah diceritakan oleh orang Turki yang pada waktu haji ketemu dengan orang Indonesia. Katanya, jamaah haji dari Indonesia ramah-ramah, baju, rajin, dan terapi. Wah. Banyak orang Turki itu gagum dengan orang Indonesia, terutama mereka yang pernah umrah atau naik haji. Hmm. Mereka menganggap manusia yang paling beradab di dunia itu manusia Indonesia. Manusia yang paling Islam itu adalah orang Indonesia. Beberapa orang Turki tahu Indonesia karena bencana alam, terutama tsunami. Tsunami di Aceh. Aceh, satu kota yang cukup dikenal. Bukan saja soal sejarahnya, namun karena tsunami dahsyat pada tahun 2004 silam. Memang benar guys, pada tahun 2004, tsunami bencana di Aceh kalau nggak silap ya, pada tahun 2004. Jadi mereka mengenal ya, orang Turki mengenal, mayoritas di Indonesia adalah orang Islam dan berlakunya tsunami yang berada di Aceh. Jadi mereka kenal kayak gitu guys. Terkadang, berita bencana alam di Indonesia juga masuk di media Turki. Jadi tidak heran mereka tahu Indonesia dari bencananya. Oke. Wow. Cewek-cewek Turki. Wow. Oke, mantap sekali guys. Fakta dan juga perbahasan dari admin catatan ini guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel catatan ini ya guys. Di mana kita telahpun mendengar dan juga menyaksikan bagaimana orang dari negara Turki mengenal orang Indonesia dan menganggap orang Indonesia paling beradab guys. Ini adalah karena mereka pergi naik haji dan mereka bertemu dengan orang Indonesia jemaah haji dan mereka bercerita berbicara non-prong ya bersama dengan jemaah haji dan mereka merasakan jemaah haji orang yang ramah-ramah, orang yang sentiasa tersenyum, rajin dan beradab dan itu menurut pandangan dari orang dari negara-negara Turki. Dan juga dikatakan juga selain dari negara Rusia yang mengetahui tentang kemerdekaan negara Indonesia, orang dari negara Turki juga mengetahui ya saatnya tentang Indonesia ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan sewaktu ketika iaitu Bapak Presiden Soekarno berkunjung ke negara Turki dan mereka mengetahui kewujudan negara Indonesia melalui dari kemerdekaan yang kita lihat saatnya ketika itu. Jadi ini menyebabkan orang dari negara Turki, mereka juga datang ke Indonesia sebagai mahasiswa, mahasiswi, belajar bukan setakat belajar, mereka juga menikah dengan orang Indonesia. Dan mereka juga mengenal bahawa di negara Indonesia mayoritasnya adalah orang Islam guys. Jadi sebab itulah mereka mengenal tentang orang Indonesia. Wow, ternyata sekali ya guys, negara Turki juga salah satu mereka mengantusias, seperti itu ya, tentang negara Indonesia. Oke guys, apa yang kita dapat lihat pada hari ini, negara Indonesia bukan setakat di negara Turki sahaja popular, tetapi bahkan di seluruh dunia juga menganggap Indonesia ini adalah sebagai negara yang paling besar di Asia Tenggara juga. Dan merupakan salah satu yang banyak yang memberikan satu pembangunan ekonomi yang bagi saya sangat-sangat luar biasa, seperti itu ya, di bawah kepimpinan yang ada pada hari ini, iaitu Bapak Presiden Jokowi. Menurut kalian, bagaimana? Kalian silakan tulis di ruangan kolom komentar. Mungkin ada beberapa perkara yang kita boleh berbagi info dan mungkin ada sedikit sebanyak tambahan yang kita boleh berbagi mengenai tentang orang dari negara Turki. Sangat-sangat menganggap orang Indonesia ini adalah orang yang paling beradab dan juga dikenali sangat popular di negara Turki guys. Oke guys, itu sahaja renggal. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.